Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di PHO Channel Official. Nah pada video kali ini, saya coba menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber yang bertanya begini. Apakah perangkat desa boleh bekerja di dua instansi yang berbeda? Nah ini menarik untuk kita bahas teman-teman. Nah seperti apa penjelasannya, simak cuplikan berikutnya. Bekerja di dua instansi yang berbeda, itu sah-sah saja teman-teman. Selama tanggung jawab dalam pekerjaan yang telah diberikan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Nah tetapi ada juga beberapa cabatan atau pekerjaan yang tidak boleh dirangkap oleh perangkat desa selama menjabat sebagai perangkat desa. Nah hal itu telah diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 51 huruf I. Nah disitu dikatakan, perangkat desa dilarang merangkap jabatan yaitu yang pertama, merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusatan Desa atau BPD. Yang kedua, merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Yang ketiga, merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan jabatan lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi beberapa jabatan tersebut tidak boleh dirangkap oleh perangkat desa selama masih berstatus sebagai perangkat desa. Dan beberapa jabatan lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah beberapa jabatan lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah misalnya jika di salah satu insansi, baik insansi pemerintah maupun insansi swasta di mana dalam ketentuannya atau disitu telah ditentukan bahwa melarang menerima pegawai atau melarang menerima pekerja yang masih berstatus sebagai perangkat desa. Jadi apabila hal itu telah ditentukan di setiap insansi, maka perangkat desa tidak boleh merangkap atau tidak boleh bekerja di dua insansi yang berbeda. Nah ketetapi selama hal itu belum diatur, maka sah-sah saja jika seandainya perangkat desa bekerja atau mencabat di dua insansi yang berbeda. Akan tetapi dengan catatan amanah dan tanggung jawab dalam pekerjaan yang diembannya dapat terlaksana dengan baik tanpa merugikan kepentingan umum dan atau kepentingan pihak-pihak terkait. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan sikap dari saya teman-teman. Demikian semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.